Segera sesudah Raja Hiskia mendengar itu, dikoyakannya lah pakaiannya, dan diselubunginya lah badannya dengan kain kabung, lalu masuklah ia ke rumah Tuhan. Disuruhnya lah juga Eliakim, kepala istana, sepna panitera negara, dan yang tua-tua di antara para imam, dengan berselubungkan kain kabung, kepada Nabi Yesaya bin Amos. Berkatalah mereka kepadanya, Beginilah kata Hiskia, hari ini hari kesesakan, hari hukuman dan penistaan, sebab sudah datang waktunya untuk melahirkan anak, tetapi tidak ada kekuatan untuk melahirkannya. Mungkin Tuhan Alamu sudah mendengar perkataan juru minuman agung, yang telah diutus oleh Raja Asyur Tuhannya, untuk mencelak Allah yang hidup, sehingga Tuhan Alamu mau memberi hukuman, karena perkataan-perkataan yang telah didengarnya. Maka, baiklah engkau menaikkan doa untuk sisa yang masih tinggal ini. Ketika pegawai-pegawai Raja Hiskia sampai kepada Yesaya, berkatalah Yesaya kepada mereka, Beginilah kamu katakan kepada Tuhanmu, beginilah firman Tuhan, Janganlah engkau takut terhadap perkataan yang kau dengar, yang telah diucapkan oleh budak-budak Raja Asyur, untuk menghujat aku. Sesungguhnya, aku akan menyuruh suatu roh masuk ke dalamnya, sehingga ia mendengar suatu kabar, dan pulang ke negerinya. Aku akan membuat dia mati rebah oleh pedang, di negerinya sendiri. Ketika juru minuman Agung pulang, tidak patinya lah Raja Asyur berperang melawan Lipna, sebab sudah didengarnya, bahwa Raja telah berangkat dari Lakis. Dalam pada itu, Raja mendengar tentang Tirhaka, Raja Etiopia, berita yang demikian. Ia telah keluar berperang melawan engkau. Dan, ketika mendengar itu, disuruhnya lah utusan-utusan kepada Hiskia, dengan pesan, Beginilah harus kamu katakan kepada Hiskia, Raja Yehuda. Janganlah Allahmu yang kau percaya itu, memperdayakan engkau dengan menjanjikan, Yerusalem tidak akan diserahkan, ke tangan Raja Asyur. Sesungguhnya, engkau ini telah mendengar, tentang yang dilakukan Raja-Raja Asyur, kepada segala negeri. Yakni, bahwa mereka telah menumpasnya. Masakan engkau ini akan dilepaskan. Sudahkah para Allah dari bangsa-bangsa, yang telah dimusnahkan oleh nenek moyangku, dapat melepaskan mereka, yakni, Kusan, Haran, Resef, dan Bani Eden, yang ditelasar. Dimanakah Raja Negeri Amat dan Arpat? Raja Kota Sefar Wahim, Raja Negeri Hena dan Iwa. Hizkiah menerima surat itu dari tangan para utusan, lalu membacanya. Kemudian pergilah ia ke rumah Tuhan, dan membentangkan surat itu di hadapan Tuhan. Hizkiah berdoa di hadapan Tuhan. Katanya, Ya Tuhan, semesta alam, Allah Israel, yang bertahta di atas kerupim. Hanya Engkau sendirilah Allah segala kerajaan di bumi. Engkaulah yang menjadikan langit dan bumi. Sendengkanlah telingamu, Ya Tuhan, dan dengarlah. Bukalah matamu, Ya Tuhan, dan lihatlah. Dengarlah segala perkataan Sanherib yang telah dikirimnya untuk mencela Allah yang hidup. Ya Tuhan, memang Raja-Raja Asyur telah memusnahkan semua bangsa dan negeri-negeri mereka, dan menaruh para Allah mereka ke dalam api, sebab mereka bukanlah Allah. Hanya buatan tangan manusia, kayu, dan batu. sebab itu dapat dibinasakan orang. Maka sekarang, Ya Tuhan, Allah kami, selamatkanlah kami dari tangannya, supaya segala kerajaan di bumi mengetahui bahwa Hanya engkau sendirilah, Tuhan. Lalu Yesaya bin Amos menyuruh orang kepada Hiskia, mengatakan, Beginilah firman Tuhan Allah Israel tentang yang telah kau doakan kepadaku mengenai Sanherib, Raja Asyur. Inilah firman yang telah diucapkan Tuhan mengenai dia. Anak darah, yaitu putri Sion, telah menghina engkau, telah mengolok-olokkan engkau, dan putri Yerusalem telah geleng-geleng kepala di belakangmu. Siapakah yang engkau celah dan engkau hujat? Terhadap siapakah engkau menyaringkan suaramu dan memandang dengan sombong-sombong terhadap yang maha kudus ala Israel? Dengan perantaraan hamba-hambamu, engkau telah mencelah Tuhan, dan engkau telah berkata, Dengan banyaknya keretaku, aku naik ke tempat-tempat tinggi di pegunungan, ke tempat yang paling jauh di gunung Libanon. Aku telah menebang pohon-pohon arasnya yang tinggi besar, pohon-pohon sanobarnya yang terpilih. Aku telah masuk ke tempat tinggi yang paling ujung, ke hutan pohon-pohonannya yang lebat. Aku ini telah menggali air dan telah minum air. Aku telah mengeringkan dengan telapak kakiku segala sungai di Mesir. Bukankah telah kau dengar bahwa aku telah menentukannya dari jauh hari dan telah merancangnya dari zaman purbakala. Sekarang aku mewujudkannya bahwa engkau membuat sunyi senyap kota-kota yang berkubu menjadi timbunan batu. Sedang penduduknya yang tak berdaya menjadi terkejut dan malu. Mereka menjadi seperti tumbuh-tumbuhan di padang dan seperti rumput hijau, seperti rumput di atas sotoh atau gandum yang layu sebelum ia masak. Aku tahu jika engkau bangun atau duduk, jika keluar atau masuk, atau jika engkau mengamuk terhadap aku. Oleh karena engkau telah mengamuk terhadap aku dan kata-kata keangkuhanmu telah naik sampai ke telingaku, maka aku akan menaruh kelikirku pada hidungmu dan kekanku pada bibirmu. Dan aku akan memulangkan engkau melalui jalan dari mana engkau datang. Dan inilah yang akan menjadi tanda bagimu, Hai Hiskia. Dalam tahun ini, orang makan apa yang tumbuh sendiri. Dan dalam tahun yang kedua, apa yang tumbuh dari tanaman yang pertama. Tetapi dalam tahun yang ketiga, menaburlah kamu, menuai, membuat kebun anggur, dan memakan buahnya. Dan orang-orang yang terluput di antara kaum Yehuda, yaitu orang-orang yang masih tertinggal, akan berakar pula ke bawah dan menghasilkan buah ke atas. Sebab dari Yerusalem akan keluar orang-orang yang tertinggal, dan dari Gunung Sion orang-orang yang terluput. Giat cemburu Tuhan semesta alam akan melakukan hal ini. Sebab itu beginilah firman Tuhan mengenai Raja Asyur. Ia tidak akan menembakkan panah ke sana. Juga ia tidak akan mendatanginya dengan perisai dan tidak akan menimbun tanah menjadi tembok untuk mengepungnya. melalui jalan dari mana ia datang, ia akan pulang. Tetapi ke kota ini ia tidak akan masuk. Demikianlah firman Tuhan. Dan aku akan memagari kota ini untuk menyelamatkannya oleh karena aku dan oleh karena Daud hambaku. Keluarlah malaikat Tuhan, lalu dibunuhnyalah seratus delapan puluh lima ribu orang di dalam perkemahan Asyur. Keesokan harinya, pagi-pagi tampaklah semuanya bangkai orang-orang mati belaka. Sebab itu, berangkatlah Sanheri Peraja Asyur dan pulang. Lalu tinggallah ia di Niniwe. Pada suatu kali, ketika ia sujud menyembah di dalam kuil Nisrok alahnya, maka Adramelek dan Sarezer anak-anaknya membunuh dia dengan pedang dan mereka meloloskan diri ke tanah Ararat. Kemudian Esarhaddon anaknya menjadi raja menggantikan dia. Terima kasih telah menonton!